Hanya guruku yang bisa mengerti diriku. Itulah yang dirasakan seorang gadis SMP bernama Enhi. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul House of Hummingbird. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film House of Hummingbird versi UBR Entertainment. Berlatar belakang pada tahun 1994, film ini mengisahkan tentang dilema kehidupan yang dialami oleh seorang anak SMP bernama Enhi. Di angkatannya terdapat dua kelas, yaitu kelas A dan B. Enhi ditempatkan di kelas B yang digolongkan kurang pintar dari kelas A. Walaupun keadaannya demikian, para guru tetap keras dalam mengajar semua muridnya. Namun Enhi yang tahu akan hal itu tetap bermalas-malasan dalam belajar. Sama seperti anak SMP pada umumnya, Enhi mencoba-coba untuk pacaran. Ia menjalin hubungan dengan siswa sekolah lain yang bernama Jiwan. Sepulang sekolah, Siti kakaknya sedang dicari oleh ayah mereka. Si ayah mencari Siti karena hari ini anaknya itu bolos sekolah. Kelakuan Siti lebih parah dari adiknya. Siti bahkan tidak menghiraukan ayahnya yang datang mencarinya. Sebulang sekolah, Enhi dan temannya Cisuk harus mengikuti les tambahan bahasa Cina. Malam harinya, si ayah sedang memarah-marahi Siti karena Siti bolos sekolah. Karena kelakuan Siti, si ayah khawatir anaknya itu tidak akan lulus sekolah. Berselang kemudian, Paman Enhi datang ke rumah. Si Paman bercerita, ia menyesal tidak menyekolahkan Sukja ibu Enhi karena saat itu ia kekurangan biaya. Paman berkata kalau Sukja masuk kuliah, pasti ia akan menjadi orang yang hebat. Setelah berbincang sebentar, Paman pun pamit. Enhi dan kakak-kakaknya mengantarkan Paman ke depan pintu rumah. Hari-hari libur sekolah, Enhi dan kakak-kakaknya harus membantu orang tua mereka berjualan topoki di toko keluarga. Selesai bekerja, Enhi juga ikut membantu mengumpulkan uang penghasilan yang mereka dapatkan. Keesokan harinya di sekolah, guru kelas menegaskan murid-muridnya agar mereka mati-matian dalam belajar. Agar mereka dapat diterima masuk ke perguruan tinggi ternama. Untuk mengawasi tingkah laku murid-muridnya, si guru meminta para muridnya menuliskan siapa anak paling nakal di kelas mereka. Ia ingin tahu murid mana yang suka merokok, suka berpacaran, dan malas-malasan dalam belajar. Suatu hari, Enhi menunjukkan benjolan di belakang telinganya kepada Jiwan. Lalu, Enhi mengajak Jiwan ke tempat yang sepi. Merasa penasaran, Enhi yang belum berpengalaman mengajak Jiwan untuk berciuman. Polosnya, setelah berciuman, mereka pun meludah. Dan mereka kembali berpacaran sambil berpegangan tangan. Saat di rumah, Nurdin abangnya Enhi memanggil-manggil adiknya. Nurdin rupanya tahu Enhi sudah mempunyai pacar. Ia tidak ingin orang tua mereka tahu akan hal itu. Setelah Enhi pergi, Nurdin kembali memanggil Enhi karena Enhi tidak menutup pintu. Enhi tidak mau menuruti permintaan Nurdin dan hasilnya. Nurdin pun memukuli Enhi di dalam kamar. Tetapi saat dipukuli, Enhi hanya diam saja. Saat makan malam bersama, si ayah mengungkapkan kekesalannya terhadap seorang pelanggan. Anak-anaknya hanya diam mendengarkan. Si ayah juga memarahi anak-anaknya karena malas-malasan membantunya bekerja. Diketahui, Nurdin anak yang berbakat. Ia menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Si ayah selalu memuji-muji Nurdin. Mendengar pujian dari ayahnya, Enhi pun berkata Nurdin telah memukulnya. Tetapi rupanya, kedua orang tuanya tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan lebih mementingkan anak laki-lakinya. Di tempat les, Enhi diajari oleh guru baru bernama Yongji. Sebelum mulai belajar, mereka berkenalan dengan guru barunya. Enhi merasakan ada kesamaan dengan guru barunya itu. Mereka sama-sama menyukai komik. Sehabis mengikuti les, Jisuk berkata ia dipukul oleh abangnya di rumah. Enhi dan Jisuk sama-sama sering dipukuli oleh saudara mereka sendiri. Enhi takut suatu saat Nurdin akan membunuhnya. Kalau itu sampai terjadi, mungkin orang tuanya akan merasa bersalah tidak pernah memperdulikannya. Malam harinya, Enhi menunjukkan benjolan itu kepada ibunya. Melihat itu, ibu Enhi menyuruh anaknya berobat di klinik milik pamannya. Ibu bercerita tadi siang guru Enhi datang ke rumah. Enhi ditunjuk oleh teman-temannya sebagai murid yang paling nakal. Bukannya takut, Enhi malah mengatai gurunya itu. Sang ibu pun meminta Enhi agar meminta maaf kepada gurunya. Si ibu menasehati anaknya untuk giat belajar agar Enhi bisa menjadi orang yang sukses. Keesokan harinya, Enhi datang ke klinik memeriksa benjolan di belakang telinganya. Dokter khawatir dengan benjolan itu. Ia meminta Enhi datang kembali bersama ibunya. Malamnya, si ibu menyuruh Enhi memakai baju hitam untuk pergi ke tempat pemakaman. Ternyata, peman mereka yang baru saja berkunjung ke rumah sudah meninggal dunia. Enhi mengabari Jiwan pacarnya. Ia khawatir selama beberapa hari ini Jiwan tidak ada memberikan kabar. Jiwan tidak menghubungi Enhi karena Jiwan sudah mempunyai pacar yang baru. Setelah itu, Enhi kembali ke klinik. Dokter membutuhkan tanda tangan orang tua Enhi untuk membedah benjolan di belakang telinganya. Karena ibunya tidak bisa datang, Enhi menyarankan dokter menelpon ibunya. Lalu dokter pun membedah benjolan itu. Keesokan harinya di tempat les, bu guru Yongji menjelaskan bahasa isyarat Cina yang berbunyi. Dari banyaknya kenalan, tetapi hanya sedikit yang dapat memahami kita. Enhi pun tertegun memahami isyarat itu. Sesampainya Enhi di rumah, ayah dan ibunya sedang bertengkar. Ayah menyalahkan ibu yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Sehingga anak mereka tidak mau belajar. Si ibu juga merasa marah. Si ibu tidak sengaja membuat tangan suaminya berdarah. Enhi hanya bisa diam melihat kedua orang tuanya bertengkar. Sama seperti keluarga kebanyakan. Keesokan paginya, ayah dan ibunya sudah berbaikan. Mereka tertawa-tawa menonton TV. Saat sedang bermain bersama, Jisuk bercerita orang tuanya juga tidak pernah akur. Orang tua Jisuk bahkan tidak pernah bertatapan mata. Jisuk mengajak Enhi mencuri di sebuah toko. Namun rupanya, pemilik toko memperhatikan gerak-gerik mereka. Pemilik toko bertanya di mana mereka tinggal. Ia mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Jisuk yang ketakutan mengatakan toko keluarga Enhi. Pemilik toko pun langsung menelpon ayah Enhi. Ayah Enhi tidak mau mengurus anaknya yang tertangkap. Sehingga pemilik toko melepaskan mereka pergi. Enhi merasa sangat kecewa dengan Jisuk. Karena Jisuk sudah mengkhianatinya. Enhi meminta Jisuk menyesali perbuatannya. Namun Jisuk menolak untuk meminta maaf. Di tempat les, sebu guru Yongji bertanya. Kenapa temannya Jisuk tidak datang? Enhi menjawab Jisuk bukan lagi temannya. Enhi pun curhat kepada gurunya. Ia takut pulang ke rumah karena abangnya Nurdin pasti akan langsung memukulinya. Enhi berkata jika ia melawan, Nurdin akan memukul lebih keras. Malamnya di rumah, keluarga Enhi makan malam di meja makan. Sementara Enhi sedang dihukum mengangkat tangan di luar rumah. Keesokan harinya, si ibu membungkuskan makanan untuk guru les Yongji. Ia juga menasehati Enhi untuk tidak mencuri lagi. Enhi kembali datang ke klinik. Dokter berkata, Enhi harus mendapatkan perawatan yang lebih baik di rumah sakit besar. Lalu dalam perjalanan pulang ke rumah, Enhi melihat ibunya dari jauh. Ia memanggil-manggil ibunya, namun anehnya si ibu tidak mendengar panggilannya. Malam harinya, Enhi mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia harus memeriksakan benjolannya di rumah sakit yang besar. Keesokan paginya, ayah menemani Enhi memeriksa benjolan itu. Dokter menjelaskan benjolan di belakang telinga Enhi harus segera diangkat. Kalau operasinya gagal, maka Enhi akan kehilangan indera perasa di wajahnya. Si ayah rupanya masih peduli dengan anaknya. Ayahnya menangis setelah mendengar penjelasan dari dokter. Saat makan malam, ayah dan ibu meyakinkan Enhi operasi itu pasti akan berhasil. Malam itu, ibunya memasak makanan yang lezat. Enhi senang dengan pelakuan keluarganya. Ia sadar, ternyata keluarganya masih menyayangi dirinya. Di tempat les, buk guru Yongji berterima kasih karena Enhi memberikannya makanan. Lalu mereka terdiam ketika Jisuk masuk ke dalam kelas. Untuk mencairkan suasana, buk guru Yongji menyanyikan sebuah lagu. Lalu ia tertawa melihat kedua muridnya itu. Enhi dan Jisuk pun berbaikan. Jisuk meminta maaf telah mengkhianati Enhi. Jisuk berkata ia sangat takut akan dipukuli oleh pemilik toko. Selanjutnya, Enhi berlatih menyanyi untuk merayakan hari jadian ia dan pacarnya. Lalu Enhi dan Jiwan berkencan di taman. Enhi khawatir kalau operasinya gagal, maka Jiwan tidak akan mencintainya lagi. Tak lama, ibu Jiwan datang menjemput anaknya. Ibu Jiwan tidak suka melihat mereka berpacaran. Lalu Enhi pun mendatangi buk guru Yongji. Ia ingin ditemani oleh gurunya. Enhi merasa kasihan dengan orang-orang yang rumahnya dibongkar paksa. Buk guru Yongji berkata jangan merasa kasihan, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Enhi meminta pendapat kepada gurunya itu kenapa ia membenci dirinya sendiri. Buk guru Yongji menjelaskan dibutuhkan waktu untuk mencintai diri sendiri. Buk guru Yongji memberikan tips agar Enhi dapat menenangkan diri. Kemudian, Enhi bersiap-siap datang ke rumah sakit untuk dioperasi. Sebelum berangkat, Enhi menemui buk guru Yongji. Enhi menghadiahkan sebuah buku dan sebelum pulang, ia memeluk buk guru Yongji. Selanjutnya, operasi pengangkatan benjolan sudah selesai. Enhi harus didapat di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Orang tua Enhi tidak bisa menemani anaknya karena mereka harus bekerja. Malam harinya, buk guru Yongji juga datang menjenguh Enhi. Buk guru Yongji menasehati Enhi. Kalau seseorang memukulnya, ia harus mencari cara untuk melawan balik. Enhi tidak boleh diam saja. Enhi akhirnya diperbolehkan pulang. Ia pulang dengan luka bekas jahitan di belakang telinganya. Enhi kembali mengikuti les bahasa Cina. Ia terkejut mendapati bahwa buk guru Yongji sudah berhenti dari pekerjaannya. Enhi ingin bertemu dengan buk guru Yongji. Pemilik les itu berkata buk guru Yongji akan datang mengambil barang-barangnya pada hari Minggu jam 2 siang. Di rumah, ayah Enhi memotivasi Nurdin agar Nurdin bisa masuk perguruan tinggi Seoul. Di sana, Enhi juga ingin datang ke perguruan Seoul agar ia dapat bertemu dengan buk guru Yongji yang juga kuliah di sana. Pada hari Minggu, Enhi datang ke tempat les untuk bertemu dengan buk guru Yongji. Setelah menunggu lama, Enhi bertanya kepada pemilik les. Rupanya, Enhi terlambat. Buk guru Yongji sudah mengambil barang jam 11 siang. Pemilik les berkata buk guru Yongji sedikit aneh. Buk guru Yongji suka tiba-tiba menghilang. Mendengar itu, Enhi pun marah. Ia tidak suka pemilik les mengatai buk guru Yongji. Setelah pulang ke rumah, ayah dan ibu memarahi Enhi yang berbicara tidak sopan kepada pemilik les. Enhi kembali meluapkan kemarahannya karena ia tidak tahan mendengar perkelahian orang tuanya. Tidak tahan dengan adiknya yang marah-marah. Nurdin pun menampar Enhi, sehingga membuat telinga adiknya menjadi sakit. Kemudian, Enhi memeriksakan telinganya ke dokter. Dokter pun menyarankan untuk divisum, tetapi Enhi menolaknya. Beberapa waktu kemudian, jembatan besar Songsu yang berada di sekitar rumah Enhi jatuh ambruk. Bus sekolah yang biasa dinaiki Siti masuk ke dalam sungai. Enhi lalu menelpon ayahnya. Ia mengira Siti, kakaknya, berada di dalam bus itu. Siti rupanya masih hidup. Karena terlambat menaiki bus, Siti pun selamat. Ayah sangat bersyukur anaknya selamat dari kecelakaan itu. Nurdin ternyata juga masih memikirkan keselamatan adik-adiknya. Ia menyesali perlakuan kasarnya kepada adik-adiknya. Di sekolah, Jiwan menyapa Enhi. Jiwan juga khawatir dengan kakaknya Enhi. Jiwan meminta maaf karena hubungan mereka harus berakhir. Enhi berdali, ia sebenarnya juga tidak pernah menyukai Jiwan. Saat di rumah, Enhi mengeluarkan perasaannya sambil mendengarkan lagu populer pada tahun itu. Lalu Enhi mendapatkan paket kiriman berupa buku sketsa dan buku yang pernah ia pinjamkan kepada buk guru Yongji. Enhi pun membalas dengan mengirimkan surat yang berisi ia berjanji. Akan menjadi seorang komikus hebat dan menulis cerita tentang gurunya, Yongji. Enhi mengantarkan surat itu langsung ke alamat buk guru Yongji. Di rumah tersebut, Enhi bertemu dengan ibu dari buk guru Yongji. Ibunya menangis. Ternyata, buk guru Yongji sudah meninggal dunia. Buk guru Yongji merupakan salah satu korban jembatan Songsu yang ambruk. Enhi termenung memikirkan buk guru Yongji. Di rumah, ibu Enhi tersenyum memandangi anaknya yang sedang menghadapi dilema dalam kehidupannya. Sebelum ayahnya pulang ke rumah, Enhi dan Siti pergi melihat jembatan Songsu yang ambruk. Setelah sampai di sana, Enhi memancatkan doa kepada buk guru Yongji yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Enhi menyendiri membaca surat yang dikirim buk guru Yongji. Buk guru Yongji juga masih bertanya-tanya bagaimana cara menjalankan hidup yang baik. Ia meminta maaf telah keluar dari tempat les. Saat mereka bertemu kembali, buk guru Yongji berjanji akan menceritakan semuanya kepada Enhi. Yap, dengan begitu, film pun selesai. Namun, hal yang baik-baik saja, hal yang baik-baik saja, hal yang baik-baik saja. Hal ini sangat menarik dan menarik. House of Hummingbird adalah sebuah film drama Korea Selatan tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Bora. Film tersebut tayang perdana di Festival Film Internasional Busan. Dibintangi oleh artis Park Ji-ho, Kim Se-byuk, Jung In-gi, Lee Seung-yeon, dan Park Soo-yeon. Pernahkah kamu berada pada satu titik di mana kamu benar-benar merasa gamang dan bertanya-tanya akan arti dari kehadiran di dunia ini? Seperti itulah sutradara Kim Bora mengemas alur cerita dalam film ini. Sebagai film Coming of Age, House of Hummingbird. Memang dari awal, film ini ingin menyoroti perkembangan karakter protagonisnya, Enhi. Bagaimana gadis 14 tahun itu menghadapi dirinya sendiri? Serta seberapa jauh ia mengalami pertumbuhan bersama lingkungan di sekitarnya? Pelan dan tanpa tergesa, Enhi yang diperankan oleh Park Ji-ho mengajak kita menjejaki kesehariannya. Sembari menelusuri penyebab kegamangannya yang membuat film ini menyentuh berbagai isu sosial. Mulai dari hubungan keluarga hingga masa-masa puber remaja. Masa-masa remaja SMP adalah masa-masa di mana seorang anak mengenal hal-hal baru. Mereka tumbuh diiringi rasa penasaran. Peran keluarga tentu sangat besar. Mengingat di usia SMP, mental remaja akan terbentuk. Limpahan perhatian, kasih sayang, dan pengertian. Hal-hal inilah yang diinginkan para remaja seusia Enhi. Dan masuk pada penilaian, Biru Perfilman UBR Media memberi rating film House of Hummingbird 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.